kita tiba di lokasi posko yang kedua letaknya di desa desa apa ya desa nombok desa rancagong Oh itu jantan posko posko korban mohon Ibu paling mana ibu roboh korban diwanya korban diwate mungtiluan korban diwate luka-luka masir korban diwate mungtilu murangkali sakolama berarti tos libur diwate mungtilu kondisi terdampak gempa jadi pemeriksa debakas 99 sangat diharapkan semua uluran tangan buat saudara-saudara kita yang terdampak gempa karena ini memang hari ini sekali lagi masih agak gempa sehingga mereka trauma dengan situasi yang dihadapi, dialami dan kalau kita lihat di sekililingnya sebenarnya lingkungan ini cukup boleh dikatakan hijau ya karena sebagian besar dari wilayah ini didominasi oleh kawasan pertanian jadi disini di desa Rancagoong ini adalah kawasan dengan sebagian besar adalah para petani ya dapat dilihat disini tadi kesana juga pun sama dan di sebelah kiri kita ada bapak dengan anaknya ini suasana di pos koran Rancagoong dan sekali lagi buat saudara-saudara di Blakos 99 yang ingin untuk kedua kali mensodakokan, mendernasikan bantuan yang memang sekiranya bisa insya Allah kita siap kampung dan untuk yang pertama ini pun kita hanya ada waktu boleh dikatakan lima hari ya jadi lima hari itu berikut pengumuman dan penyaluran seperti itu demikian terima kasih apa udah udah sama sama Paris sama Paris seperti itu ya jadi ini tanda penampungan ini lah yang kita serahkan hari ini tidak seberapa tapi semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan saudara-saudara dari Nurul Hayat ini dari hari pertama standby dan kita memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kalau dilihat dari sisi domisili ada yang dari Gresik, dari Indramayu, dan dari Surabaya Tenda ini kan kita dirikan untuk kegiatan misalnya kita masuk masjid arurat kegiatan pendidikan nanti juga ada sekolah disini oh punya nanti dari warga sekitar sini jadi biar teman-teman yang di anak-anak yang mau tanda itu kan jadi ini kita sedikit membren inilah dari profilnya Nurul Hayat ini memang bisa dibaca ada ya Akikoh Nurul Hayat artinya berbasis bisnis jasa Akikoh ya dan ada tulisannya disitu dimana saja Nurul Hayat sudah ada Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Jakarta, Surabaya, Jawa, Malang, Gresik, Bandung, Jember, Kediri, Banyuwangi, 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 Goro, Tuban, Yogyakarta, Solo, Semarang, Medan, Makasar, Balikpapan, Banyan, Masin, Palembang dan ini mungkin yang tertulis secara garis besarnya dan mudah-mudahan jadi jalan Akikoh semakin banyak cabang semakin bisa berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan dimanapun sejauh bisa dilakukan oleh kelembagaan dari Nurul Hayat ini demikian terima kasih penampungan seperti itu ada beberapa yang sedang istirahat dan karena gempa masih selalu saja terjadi setiap hari jadi memang menyisakan trauma ya bagi para warga termasuk di sini dapur umumnya dapur umum Meji Tauhid ofisial ya nah ini dapur umum dapur umum katanya seperti ini dan ini gudang atau mungkin ya turun Tuhan ya Oh ya Allah ya Kari Oh air ada yang ngirim Air minum buat Isi tanam itu Ambil dari sumbernya warga Kita kontak Ini yang membawa Bantuan Sudaklorir para ladar wawan Kedua lokasi ini yang terakhir Dan semoga kita Untuk beberapa hari ke depan bisa melakukan Hal yang sama di tempat yang lain Yang memang masih membutuhkan bantuan Dari kita semua Nah ini kebetulan Vias Salah satu krut Kalau kesini Kebetulan Waktunya longgar jadi jalan-jalan Dan memang fokusnya Di kebencanaan Kelihatan masih muda bagaimana Sudah beranak soalnya Ini ada obrolan ternyata yang Mas Agung ini Sama-sama Dari ITS Sedangkan kita Kru debakos juga ada Mas Alip yang dari ITS Jadi ngobrol pada kontak Bye Video call Oh siap Siap Kecuan Nah kali ini Kecuan di kantor Jadi kadang-kadang Riwe Oh iya Riwe 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Ya